Halo semuanya kembali lagi sama saya Wisnupewyo Prayoko Pada hari ini kita ada pertanyaan dari temen kita bisa dilihat di atas ini Menanyakan tentang kanker prostat atau setelah operasi Kanker prostat itu bagaimana sih untuk DM ya Jadi kita kasih tau pengertian dulu ya Jadi untuk kanker prostat itu adalah Selesai operasi ya Sudah selesai operasi Kalau sudah selesai operasi itu kan tinggal masa penyembuhannya Oke dari masa penyembuhan dari operasi tersebut itu akan kita berikan diet TETP Dimana diet TETP itu adalah diet tinggi energi dan tinggi protein Dimana tujuan dari diet ini untuk proses penyembuhan pasien atau pemulihan pasien setelah operasi Perlu diingat pasien pernah mengalami kanker Oke jadi disini kita tidak hanya memberikan diet TETP secara umum dalam proses penyembuhan Dimana pasien ini juga akan diberikan diet kanker secara umum itu Dia lebih untuk membatasi lemak, untuk membatasi gula asin Terus makanan atau minuman cepat saji, saute Terus ada fast food yang tinggi akan garamnya Terus makanan asinan Apapun manisah Dan terutama itu jeruan teman-teman Seperti itu yang harus diperhatikan Itu tidak dianjurkan atau harus dibidari ya Karena apa support utama kanker dalam tubuh itu juga merupakan gula Gula itu merupakan support utama dalam kanker teman-teman Selain itu juga ada beberapa makanan dengan cara pengolahan yang tidak tepat Itu akan mengakibatkan atau kita mengembang kanker Contohnya seperti daging yang dibakar terlalu lama sehingga menjadi gosong Daging yang dibakar terlalu lama sehingga menjadi gosong tersebut Proteinnya itu akan terbakar teman-teman Setelah protein terbakar itu akan ada yang dinamakan tarsinogenik Ya jadi selain itu juga untuk antisipasi ya teman-teman Pencegahan setelah dia operasi itu supaya kankernya tidak tumbuh lagi Itu yang harus diperhatikan itu seperti itu tadi Harus membatasi atau mengurangi makanan kelemah Makanan cepat saji Makanan atau minuman yang tinggi gula Makanan atau makanan yang tinggi akan garam Jogohnya makanan siap saji seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya